Ada yang mau diklarifikasi? Tadi hasil temuan dari dokter Ida Ayu Ada yang mau diklarifikasi? Ada yang sekalian Oh dok, sudah ada yang ditemukan Baik, saya juga menemukan beberapa hal Sedikit banyak Ya, baik Ya, seperti tadi Saya senang sekali Waktu pertama kali datang Disambut di depan sini Dengan tarik-tari yang wahnya Luar biasa Mempesor Kemudian Ya, saya apresiasi sekali Direktur dan staf ruwa sakit Yang berpartisipasi kemarin aktif Dari awal sampai terakhir Jumlah itu Gaya Jumlah 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 Udah-udah kita semangat Jangan cuma ngumpul-ngumpul Tapi tidak akan ada Efeknya Perbaikan Memang keinginan Tahuan cukup tinggi Tapi jangan sampai Ingin tahu saja Tapi tidak ada Implementasi Nah, semangat untuk berubah Tepukkan Nah, yang saya temukan kali ini Ya, di asmat pasien Regulasi kita memang sudah ada Tetapi yang diminta ada standarnya Isi minimal itu apa saja Ya, dan itu berlaku untuk assessment awal JGD, assessment awal Perawat calan, assessment awal Perawat inap Baik perawat maupun medis Harus ada Ya, dan itu kalian tidak Rupanya ada Tetapi tidak lengkap Termasuk psiko, sosio, spiritual Dan kebutuhan edukasi Nah, coba lihat ini Kebutuhan edukasi Jangan dianggap ente Ini sekarang Karena kebutuhan edukasi itu Adalah informasi Timbal balik kita Kepada pasien Dan keluarga pasien Kenapa dulu Tidak ada tuntutan penumpulan Kenapa meningkat sekarang Karena kita kurang Berkomunikasi Murang edukasi Orang sekarang pintar Lebih banyak Sok pintarnya Daripada Tahunnya Ini yang bahaya Kalau dia dengar lebih banyak Tidak Dicocokkan Dengan dia punya informasi Yang kita berikan Maka timbulah Tidak Komplein Komplein Itu timbulah Komplein Hanya gara-gara Kita tidak melengkapi ini Jadi jangan dianggap ente Penting ini Nah rumah sakit Belum menetapkan kriteria risiko nutrisional Dalam regulasi Coba Memang sudah ada Tetapi tidak dibunuhkan Di dalam regulasi Memang benar Tata naskah kita Kok Kayaknya yang satu tahu Bagian ini Tidak tahu Ada di bagian yang lain Ada di bagian ini Tidak ada Kemudian modelnya Membuat pedoman Modelnya Membuat Kebijakan Itu belum seragam Berarti Tata naskah yang kita pakai Itu pun beda-beda Tidak tahu Bagaimana Nah kriteria risiko nutrisi itu Harus dibunyikan Di dalam Regulasi Harus ada Sehingga implementasi Sebentar di assessment Itu nampak Karena apa Banyak Kita lihat kosong Cuma berat badan Ini di badan Eh tiba-tiba muncul Gisi Bagaimana nih Itu-itumannya Ada assessment Ulang nyeri Sudah ada Tetapi ingat Assessment Assessment Nyeri Awal Pasien masuk Pasien luka Pasien tabrakan Pasien patah tulang Kan Di assessment Nyerinya Tapi Berikutnya Besoknya Harus Di assessment Ulang Harus Pasien operasi Hari ini Sekarang jadinya Sekian Besok Di assessment Ini yang penting Kenapa Untuk melihat Bermakna Tidak Pengobatan Ada saya baca Di SOP Assessment Ulang medis Dilakukan Dua hari Sekali Kok ada ini Lagi bikin berbah Teman-teman Saya menjari Dua hari Sekali Saya tanya Ini dua kali Sehari Tapi ditulis Dua hari Sekali Nah Coba Artinya Begini Kita yang mempunyai Perdoman Yang mempunyai Panduan Itu coba Tolong dibaca Jangan begitu Selesai Disimpan Nggak tahu Nanti begitu ditanya Coba Tolong Saya ini Bingung Yang dimana Yang Ketahuan Kita tidak Mempersiapkan Kita tidak tahu Dengan apa Regulasi dalam rumah sakit kita Banyak diisi Dalam regulasi Ini Ini Ditanya Ini rumah sakit ini 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 Loh kok Kita Kita membuat Regulasi Sesuai dengan Keadaan dan kemampuan Rumah sakit kita Malah ada Kopi Pasteur Rumah sakit Mardi Rahayu Lupa Di Hapus Hilap Tapi Waktu ditanya Kopi Pasto Ya Tau Wah Ya Nah Rumah sakit Belum Menetapkan Pengaturan Turutan Penyimpanan Di Lembar 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 Supaya Apa Supaya Gampang Kita Trace Kalau Dokter Mau Menulis Kita Tahu Dimana Lembarnya Dimana Habis Ini Dimana Sih Harus Saya Cari Dimana Sih Saya Harus Memulis Nah Untuk Laboratorium Ada Daftar Spesialis Dalam Bidang Diagnostik Khusus Bukan Seperti Yang Biasa Kita Bikin Bukan Disolorkan Kepada Saya Itu Nama Dokter Dokter Disini Yang Dimaksud Disini Laboratorium Diagnostik Khususus Jadi Di Luar Boleh Dimitai Telepon Boleh Nanti Kalau Saya Ambil Konsul Paling Paling Dia Ngomong Dikirim Dek Tetapi Kita Ada Tempat Peribukan Kita Ada Tempat Kita Bertanya Itu Yang Dimaksud Dengan Diamita Ada Daftar Spesialis Dalam Bidang Diagnostik Khususus Tidak Harus Dia Berada Di Rumah Sakit Tapi Punya Sakit Jadi Bidang Diagnostik Khususus Itu Apa Parositologi Tirologi Toksikologi Itu Belum Punya Ya Seperti Tari Dokter Ida Bila Kalau Saya Minta Monef Apa Isi Dari Pada Monef Bukan Data Ya Jadi Saya Tidak Menganggap Adanya Dilakukannya Monef Terhadap Semua Jenis Pelayanan Kenapa Data Komitasi Padahal Kita Mau Lihat Dianalisa Tiga Ini Dari Analisa Ini Ada Masalah Tidak Atau Yang Saya Sudah Terjakan Ini Sudah Bagus Atau Mau Ditingkatkan Atau Ada Masalah Kalau Masalahnya Ada Tindak Lanjutnya Bagaimana Itu Dimaksud Dengan Monef Mengenai Program Manajemen Risiko Ya Memang Di dalam Regulasi Tidak Mencantumkan Ini Makan Tidak Ngerti Apa Yang Mau Dikerjakan Apa Itu Identifikasi Risiko Analisis Risiko Upaya Pengelolaan Daripada Kalau Ada Timbul Risiko Di Laboratorium Kegiatan Ini Harus Sejalan Dengan Manajemen Risiko Yang Berada Dalam Fasilitas Rumah Sakit Kemudian Harus Ada Berkaitan Dengan Program PPI Manajemen Risiko Berkaitan Dengan PPI Tidak Sejalan Dengan Peraturan Perundang Kemudian Tersedianya Peralatan Keamanan Yang Cocok Dengan Cara Dan Lingkungan Kerja Di Laboratorium Kemudian Harus Ada Bukti Orientasi Memang Ada Orientasi Tapi Apa Orientasi Ini Materinya Mana Kemudian Pelaporan Untuk Manajemen Risiko Ke Direktur Belum Ada Harus Harusnya Ada Pertahun Atau Bila Mana Timbul Sesuatu Kejadian Nah Ini Lagi Nilai Kritis Saya Coba Lihat Di SPO Ada Tetapi Kok Tidak Ada Panduan Yang Yang Mengatur Ada SPO Ditanya Ke Atas Tidak Ada Panduannya Lalu SPO Ini Turun Dari Lagi SPO Itu Langkah Langkah Kita Dalam Mengurai Panduan Kita Saya Mau Saya Sakit Turun Ke Toilet Itu Bunyinya Di Dalam Panduan Kalau Sakit Turun Ke Toilet Tentangin Nanti Kalau Dalam SPO Itu Bagaimana Saya Jalan Ke Toilet Buka Celangan Siap Itu Langkah Langkah Dalam SPO Jadi Jangan SPO Ada Tidak Ada Panduannya Kemudian Monet Nah Saya Coba Lihat Di Status Teman Teman Tolong Kalau Nilai Kritis Kasih Beda Dia Supaya Begitu Orang Buka CPPT Kok Lain Dia Langsung Matakan Begitu Kalau Ada Yang Lain Langsung Dia Fokus Ini Nilai Kritis 5,8 Cuma Ditulis 5,8 Di Garis Bagaimana Saya Bisa Lihat Sebagai Tenaga PBA Kan Pasti Saya Lati Dia Karena Tidak Tertarik Dan Tidak Ada Bukti Bahwa Ini Melapor Hanya Ditulis Di Dalam Buku Padahal Kalau Kita Melapor Ada Tidak Kalau Ada Nilai Kritis Merah Kalau Ada Nilai Kritis Saya Cep Langsung Bisa Dikau Oh Hati Ada Nilai Kritis Cepat Ditindak Lanjuti Jadi Saya Belum Melihat Tindak Lanjut Dan Proses Pelaporan Nilai Kritis Memang Ada Tetapi Terputus Putus Tidak Nyampung Nilai Kritis Itu Bukan Cuma Sampai Ditahu Kemudian Dilapor Kritis Harus Ada Bukti Dari Perawat Kita Melapor Kedokter Kemudian Tindak Lanjutnya Apa Itu Nilai Kritis Kemudian Tidak Ada Bukti Pelaksanaan Bila Terjadi Proses Penalikan Atau Recall Peralatan Laboratorium Yang Terdokumentas Mungkin Sudah Ada Ya Kemarin Ada Banyak Utang Ini Sebenarnya Mungkin Ada Ada Tapi Nanti Dicari Pemeriksaan Laboratorium Belum Dilengkapi Dengan Permintaan Pemeriksaan Tertulis Disertai Dengan Ringkasan Klinis Ini Sudah Ada Tapi Di Dalamnya Ringkasan Klinis Itu Tidak Ada Jadi Memang Forum Yang Kita Langsung Gap Nosa Sekarang Dia Harus Meminta Bahwa Harus Ada Perincian Ringkasan Klinis Supaya Ditahu Apa sih Yang Mau Dicari Terutama Pada Korang-korang Skopo Klinis Kalau Kita Menulis Mereka Cari Itu Tidak Nampak Jadi Harus Ada Ringkasan Belum Semua Format Dari Laboratorium Itu Menggunakan Atau Dilengkapi Dengan Rentang Nilai Normal Baik Kurina Harus Ada Ya Itu Tidak Ada Dalam Regulasi Belum Ada Penetapan Program Mutu Laboratorium Klinis Ini Program Mutu Itu Meliputi Validasi Tes Surveillance Hasil Pemeriksaan Religensi Yang Dites Koreksi Cepat Bila Ada Terjadi Kesalahan Dokumentasi Hasil Dan Tindakan Koreksi Itu Belum Kami Lihat Karena Belum Ditetapkan Nah Ada Beberapa Teman Yang Saya Lihat Sudah Melakukan Tetapi Belum Ada Dalam Panduan Belum Ada Dalam Tribunasi Nah Itu Bagaimana Kami Menganggap Tidak Ada Karena Tidak Ada Perintah Perintah Harus Ada Panduan Harus Ada Kebijakan Harus Ada Belum Ada Penunjukan Staff Yang Bertanggung Jawab Untuk Mereview Dan Menindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Laboratorium Berujukan Jadi Belum Ada Memang Seperti Tadi PW Ditunjuk Dulu Baru Ada Dia Punya Belum Ada Jadi Laboratorium Itu Kalau ada Laboratorium Berujukan Siapa Yang Mau Memeracanya Siapa Yang Mau Melayu Tidak Tidak Ada Bukti Laporan Tahunan PME Laboratorium Menunjukan Yang Diserahkan Kepada Pembinaan Rumah Sakit Untuk Evaluasi Kontrak Klinik Jadi Begini Maksudnya Kalau Kita Melakukan Menunjukan Ke Laboratorium Nah Itu Kita Pake Kita Lihat Kemudian Kita Evaluasi Kalau Kita Bekerja Sama Dengan Dia Suka Lampak Lampak Dia Hasil Atau Dia Menunda Kita Punya Pasien Yang Kita Kira Nah Itu Yang Kita Pake Bertambah Dengan Kontrol Grup Eksternal Ini Yang Dipake Untuk Kita Melanjutkan Atau Kerjasama Selanjutnya Dengan Tidak Ada Bukti Dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Transkusi Dara Dan Produk Dara Dan Dilaporkan Bila Terjadi Ransi Belum Ada Belum Ada Kita Sering Ada Lakukan Ini Transkusi Jangan Sampai Tangan Sampai Dianalisis Sampai Ada Apa Sampai Salah Kita Mungkin Dari Abogodnya Mungkin Kederaan Mungkin Darah Mungkin Penyimpanannya Mungkin Tempat Penyimpanannya Tidak 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 Bukti Checklist Supervisi Pelayanan Darah Nah Ini Saya Agak Bingung Karena Tidak Bacu Cocok Kami Kalau Melakukan Telus Kami Selalu Berkoordinasi Nah Kemarin Dokter Ida Ayu Ngatakan Ada Kok Radiolog Nah Saya Kemarin Dilapor Tidak Ada Radiolog Yang Yang Mana Yang Betul Ini Tidak Ada Tidak Ada Saya Bila Saya Tau Karena Saya Dilaporkan Radiolog Tidak Ada Ini Ini Akan Berdimbas Kepada Semuanya Kebawah Siapa Yang Mau Baca Hasil Siapa Yang Bertang Jawa Siapa Yang Melakukan Supervisi Kalau Administratif Boleh Secara Teknis Tapi Untuk Membaca Expertise Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Melakukan Foto Lantas Kita Kirim Ke ruangan Siapa Yang Meminta Karena Orang Itu Misalkan Misalkan Kalau Kita Foto Katanya Pak Radiographer Bahwa Dikembalikan Kepada Dokter Yang Mengirim Nah Dalam RKK Dokter Yang Mengirim Apakah Kemampuan Membaca Ini ada Kalau Objin Bisa Karena Kamu Apakah Di Dalam RKK Membaca Kalau Tidak Tidak Bisa Karena Rincian Kerenangan Klinik Yang Diberikan Kepada Dokter Dokter Sekalian Itu Harus Dilaksanakan Jangan Melebihi Jangan Juga Regulasi Regulasi rumah sakit Belum Menetapkan Program Manajemen Resiko Menengani Potensi Resiko Keamanan Radiasi Di Perayangan MDR Seperti Budi A Sampai Dengar E Jadi Termasuk Pakai Jas Kemudian Baju Itu Yang Gret 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 Regulasi rumah sakit Belum Menetapkan Bahwa Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Harus Ada Penjelasannya Dari Radiolog Gak 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 Sama Tidak Dokter Punggu Memberikan Penjelasan Dengan Dokter Spesialis Boleh Tidak Perawat Memberikan Edukasi Boleh Tapi Sama Perawat Dengan Dokter Gak Sama Sama Radiographer Dengan Radiolog Gak 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 Bukan Meng Underestimate Gak Tetapi Tentu Kalau Radiolog Yang Memberikan Penjelasan Lebih Detail Dan Memang Kompetensi Kemudian Bukti Harus Ada Persetujuan Dari Pasien Atau Keluarga Untuk Foto Foto Ini Memang Sudah Ada Regulasi Tentang Penetapan Program Untuk Pelayanan RER Belum Ada Sehingga Sehingga Coba Teman-teman Nanti Dipelajari Bahwa Kalau Regulasinya Tidak ada EP Yang Otomatis Paham ya Nanti Dibaca EP Itu Berhubungan Dengan Di atas Jadi Kalau Kalian Tidak Buat Nah Berikut Dengan PAB Memang Berkaitan Dengan Dokter Tidak Dokter Anastasia Hanya Satu Hanya Satu Padahal Satu Kali 24 Jam Kali 22 Hari 2 Oka Tambah Oka Sito Oka Sentral Jauh Dari Oka Sito Jadi Kita harus Memang Prating Pemain Misalkan Dia Kasih Spinal Anastesi Di Oka Sentral Dia Lari Ke Oka Sito Terus Ada Apa-apa Dengan Ini Cukup Waktu Ini Adalah Potensi Risiko Bukti Penanggungjawab Anastasia Dalam Pengawasan Administrasi Belum Ada Pada IGD Dan ICU Ini Diakui Oleh Dokter Anastasia Ya Hanya Awas Itu Di Oka Poli Tidak ada Bukti Monef Pelaksanaan Asesmen Prasedasi Dan Pera Tidak ada Tidak ada Bukti Monef Sudah Dikasihkan Monef Itu Apa Yang Ada Ini Datas Memang Ada Datas Tapi Datas Tentang Kita Harus Olah Ini Datas Menjadi Next Ini Belum Ada Ini Belum Ada Semua Pasien Atau Keluarga Atau Pihak Lain Yang Berwe Memberikan Keputusan Tidak Terbukti Dijelaskan Tentang Risiko Keuntungan Dan Alternatif Tidak Sedasi Saya Lihat Formatnya Lain Sendiri Tidak Tidak Ada Bukti Pemberian Edukasi Tentang Analgesi Pasca Tidak Sedasi Kenapa Karena Di dalam Kita Memang Belum Ada Menenai Efek Dari Pemberian Analgesi Pasca Sedasi Begitu Juga Pasca Anestesi Begitu Juga Pasca Prabeda Assessment Praanestesi Harus Juga Ada Dalam CPPT Kenapa Karena Ada Kalau Di CPPT Itu Adalah Dempat Kolaborasi Kalau Anestesinya Menulis Di situ Operator Akan Baca Oh Dia Akan Memberikan Seminar Oh Asal 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 Regulasi Belum Menyebutkan Pelayaran Anestesis Setiap Asal Di Dokumentasikan Karena Belum Bila Ada Regulasi Yang Mengatuh Nah Juga Ditulislah Di bawah Itu Nama Obat Apa Dosisnya Berapa Rukanya Tekniknya Juga Ditulis Begitu Coba Lihat Belum Ada Edukasi Tentang Analisi Pasca Anestesi Nah Ini Regulasi Tentang Pemindahan Pasien Keluar Dari Ruang Pemulihan Kan Ada Itu Pilihan Dipindahkan Oleh Dokter Anestesi Atau Dipindahkan Oleh Perawat Anestesi Atau Perawat Anestesi Yang Mengikuti Perus Terus Ya Ketetapan Dan Pemindahan Dari Ruang Oka Bisa Saja Dia Pindah Ke Ruang ICU Bisa Saja Dalam Masa Pemulihan Menjadi Jelek Menjadi Tidak Stabil Bisa Saja Dari Ruang Pemulihan Dia Pindah Ke ICU Nah Itu Dalam Regulasi Belum Diakut Saya Belum Melihat Nah Kelengkapan Pengisian Jam Masuk Dan Kelengkapan Pengisian Belum Seragam Satu Mengisi Jam Masuk Tidak Mengisi Jam Keluar Satu Mengisi Jam Keluar Tidak Mengisi Jam Masuk Jadi Tolong Teman Teman Data Yang Harus Diisi Kita Harus Lengkap Karena Tidak Semata Mata Semata 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 Sepat Begitu Tidak Itu Ada Kegunaan Kemudian Assessment Asesmen Prabeda Kita Belum Punya Asesmen Prabeda Nah Teman Teman Ingat Bahwa Pasien Masuk Belum Tentu Kondisi Sama Dengan Waktu Dia Mau Dioperasi Contoh Kami Dia Masuk Dengan Infatu Kalah Satu Dalam Observasi Jadi Infatu Kalah Dua Terus Ternyata Macet Dia Waktu Macet Dia Kan Dioperasi Dia Konser Berupakan Terubah Makanya Itu Harus Ada Assessment Di Perang Tadi Masuk Aman Stabil Begitu Dalam Observasi Perdarahan Dia Jadi Tidak Stabil Harus Buka Waktu Buka Dia Konser Berupakan Berupakan Oleh Karena Itu Kita Harus Ada Ases Nah Ini Belum Ada Pemberian Edukasi Tentang Alternatif Tindakan Operasi Coba Teman-teman Khusus Sekolah Dokter Operator Jangan Lupa Kasih Keterangan Ada Tidaknya Alternatif Lagi Tolong Diberi Edukasi Oleh DPJP Jangan Suruh Orang-orang Kan Sudah Dikatakan Bahwa Kompetensinya Informasi Yang Diberikan Tidak Akan Sama Bukti Laporan Koperasi Belum Semua Memuat Tentang Komunikasi Perdaraan Dan PA Forum Yang Kita Memang Tidak Memasukkan Ada Tetapi Juga Tidak Isi Forum Baru Ada Forum Baru Ada Tapi Tidak Terisi Mungkin Belum Terbiasa Terisi Sedikit Nanti Nah Ini Masa Implan Disini Ada Daftar Implan Tapi Saya Tidak Melihat Bahwa Bagaimana Kalau Kejadian Misalkan Perusaha Telepon Bahwa Kalau kita Nonton Di Televisi Pemerintah Kasih Tahu Bahwa Skru Nomor Begini Sudah Tidak Bisa Lagi Dik Tidak Bisa Lagi Dikgunakan Nah Bagaimana Pasien-pasien Kita Yang Memakai Itu Bagaimana Kita Traceback Dia Bagaimana Kita Mempandir Dia Ulang Ini Itu Kita Sudah Bunya Tidak Bisa Dibuktikan Dalam Nanti Regulasi Harus Dimasukkan Bagaimana Cara Kalau Ada Bahan Plan Yang Dili H Harus Kita Taruh Disitu Apa Yang Ditaruh Nama Orang Yang Bisa Dihukumi Dimana Alamat Nomor Tempon Nya Atau Nomor Yang Orang Lain Yang Bisa Dihukumi Kerabat Tekad Antara Operasinya Biar Masalah Apa Operasinya Apa Operasinya Siapa Dia Memakai Sekuruh Nomor Misalkan Sini Kalau Ada Begini Langsung Bisa Di Trace Dimana Dalam Tidak 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 Orang Orang Seperti Ini Saya Melihat Bahwa Implan Itu Belum Dimasukkan Dalam Prioritas Luling Pongring Tidak Buatkan Sendir Supaya Apa Kalau Dicari Misalkan Orang Yang Memakai Implan Kita Tidak Mencari Keseluruhan Kita Cari Bagi Mereka Yang Memasang Langsung Disampai Ini Ini Juga Regulasi Rumah Sakit Belum Menetapkannya Dalam Regulasi Belum Saya Lihat Penetapan Program Mutu Dan Keselamatan Pasien Otomatis Efe Di bawahnya Karena Regulasi Ini Bisa Dibikin Dan Saya Lihat Kalian Melaksanakan Buat Regulasinya Supaya Cocok Efe Paham Ya Terima Kasih Mohon Klanifikasi Mudah-mudahan Sudah Di Jumpa Yang Utang Dari Bagaimana Hari ini Selamat Walaupun Kaji Dokter-dokter Yang Cantik Ini Sudah Memberikan Masjid Bagaimana Itu Bagian Dari Sermin Perkerjaan Dikaya Selamat 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 Persentasi Makanya Diatas Terus Gila Tadi Saya Lihat Begitu Dokter Cindi Selesai Ada Yang Menang Menang Selamat Bagaimana Bagaimana Atau Apa Enggak Oke Saya Sekalian Kami Sudah Pertaya Dan Yakin Bahwa Rekat-rekan Sudah Berjalan Kalimah Ini Berkaitan Dengan Regulasi Dan Dukumen Bukti Pertama Kalau Rekat-rekan Sudah Membuat Dukumen Regulasi Dukumen Apalagi Dulu Tiga Bulan Yang Lalu Saat Sudah Disorbesin Mas Itu Mesti Rekat-rekan Langsung Bukan Tawa Kemudian Harus Dik 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 Akhirnya Saat Kemarin Ditanya Gimana Ya Dukumen Ya Orang Yang Yang Berubah Ke Jakarta Harapan Saya Dik Masih Tata Semangat Dengan Hidup Masih Tiga Hari Dan Saya Yakin Apa Yang Dikan Oleh Berita Berita Bukti Bukti Berita Selanjut Ini Beberapa Kemarin Yang Kita Potret DTKS Intinya Semua Sudah Ada Semuanya Sudah Ada Semangat Semangat Karena Kemarin Bersama Ada Berapa Link Yang Dengan BKB Bersama Sampai 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 Berita Tidak Boleh Berputar Berputar Ya Saat Meng Menyelesaikan Regulasi Dan Mengumpulkan Bukti Kemenasi Tutup Tapi Begitu Kita Sudah Menghadapi Survei Agribasi Kita Menjadi Bagian 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 Ini Seperti TKS Ada Sekitar 7 Standar Itu Nilainya Ada BNKB Jadi Kalau BNKB Merasa Tidak Memberikan Beberapa Regulasi Dan Dokumen Bukti Implementasi Kepada TKS Kasihan TKS Juga Dari KKS Juga Dari BPI Seperti Ini Seperti Yang Sampaikan Oleh Dr. Sindi Format Tentang Regulasi Format Tentang Bukti Implementasi Dekan Dekan Mungkin Belum Belum Merasa Staktor Ini Pentingnya Saat Kita Membuat Palingnya Besar Agribasi Jadi Setelah Direktur Ada Ketua Ketua Agribasi Kemudian Ada Sekretaris Umum Tugasnya Untuk Melakukan Harmonisasi Biro Hukum Tugas Sekretaris Umum Akreditasi Adalah Untuk Harmonisasi Dan Melakukan Sinergitas Tentang Regulasi Dan Dokumen Faktif Dari Seluruh Kota Dari Seluruh Kota Artinya Begitu Regulasi Dari 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 Sekretaris Umum Sudah Serahkan Kemudian Dari Kota Ujah Ujah Tinggal Membaca Ujah Melakukan Sosialisasi Dan Atau Pelatihan Kalau Memang Itu Perlu Peningkatan Suatu Batas Yang Selanjutnya Format Pendidikan Kinerja Direktur Belum Standar Direktur Memang Sebagai Orang Pagian Negeri Setiap 6 Bulan Kali Kita Sebagai Pagian Negeri Dilakukan SKP Penilaian SKP Dari 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 Penilaian Pagian Negeri Secara Padahal Menurut Perbicin Yang KES Yang Sudah Kami Serkan Pada Rekan Rekan 3S Itu Ada Format Untuk Penilaian Khusus Indikator Kinerja Individual Direktur Utama Rumah Sakit Umum Ini Salah Satu Contoh Format Penilaian Untuk Representasi Pemilik Atau Dewas Dan Ini Dari Permen Q Atau Perbicin Perbendahan Negara Karena Kita Sudah Rumah Sakit Dengan PKB Lu Daerah Tidak Ada Salahnya Kalau Kita Mengan Adolsi Seperti Ini Minimal Mencerahkan Berbeda Dengan Arah Kebijakan Rumah Sakit Dukung Yang 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 Tidak Harus Disujui Oke Di Dalam Kejahat TKS Rumah Sakit Menyusun Reseran Tunjukkan Bukti Penyusunan Reseran Itu Bukti Rapat Undangan Materi Terus Tanya Absensi Setelah Ada Bukti Itu Naskah Reseran Tadi Dianjukan Kepada Pemilik Tunjukkan Surat Pengantarnya Setelah Sampai Di Pemilik Dilan Tengah Kembali Rumah Sakit Itu Semua Adalah Sebenarnya Mengikuti Jadi Dilan Jadi Dilan Seketar Datang Setiap Bulan Sekali Tanda Sangat Terima Honor 250 Sambut 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 Sekretarisan 1 juta Sambut Di Disini Melod Keput 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 Sambut Honorarium Adalah 40% Dari Remunas Dari Kemudian Lamput Sambut 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 Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Ini Adalah Purnya Penyediaan Indikator kinerja individual dari rumah sakit umum di sini adalah 12 di dalamnya ada 12 indikator butuh kemudian ditambah dengan sekitar dengan kinerja kewanaan dari dapet dan pemerintah dengan pemerintah dengan atas tapi kaitannya dengan pengelola rumah sakit gunakan ini walaupun ini beruntukkan termasih berjalan tapi tidak salahnya jika mereka-merekan mengaduk tidak rumah sakit umum setelahnya untuk mkb sekalian tadi sedikit berjalan dengan kata-kata contohnya pemerintah disini jadi artinya rekan-rekan sekalian kita kita menyadari bahwa saat kami bermuat datang ke sini mungkin di lingkungan rumah sakit umum daerah ini ada beberapa mutasi-lutasi dan sebagainya yang ini juga mungkin akan mengganggu kerja pocahabilitasi tapi janganlah itu menjadi suatu alasan mengenal kemungkinan kita tidak melengkapi dan juga tidak menyelesaikan apa pekerjaan yang pernah direkomendasikan oleh saya selanjutnya ini masih PMKP yang boleh dibatalkan selanjutnya ini untuk menyakitkan kita dari Banjar menuju Kuala kamu parang gambut 6 luas di kanan kiri asik setelah rumah sakit SS atau coba memang luar biasa semangat sekali tunjukkan regulasi dan putih Hai wuuh menunjukkan saya maklumkan 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 sungguh indah air mancur dalam pulang airnya jelih terjemur mancar jika Tuhan ingin akreditasi tidak pelanggol regulasi dan putih imitasi awal sudah jadi dari kita selesai kekurangannya dan selamat lagi berikan semangat untuk perbaikan masih ada waktu terima kasih Pak PPKD yang lebih datang sebagai pemilik Oke, baiklah.